JORAN LIMITED EDITION X Tridentech Tezora yang berikut ini. Dimulai pada bagian bat, Joran Strom X Tridentech Tezora dilindungi oleh bahan EVA dan terdapat satu buah logo Strom X Tridentech di bagian paling dasarnya. Slogan kedua brand ini pun termarking pada blank bagian bat Joran Tezora ini. Real Seat keluaran dari Fuji dengan marking logo Strom terpasang pada Joran ini. Dan 70% bagian Real Seat terbungkus oleh lapisan EVA yang akan membuat genggaman tangan kita menjadi lebih sempurna pada grip Real Seat Tezora. Seri Tezora dengan Nick McAerall Specialist dan logo brand Strom X Tridentech termarking pada bagian awal blank fighting. 8 buah ring guide keluaran dari Fuji dengan tipe Alconite ring telah terpasang pada Joran ini. Dan untuk ukuran ring guide adalah sebagai berikut. Ring pertama 23,5 mm, ring kedua 11,7 mm, ring ketiga 7 mm, ring keempat 6 mm, ring kelima hingga ring ke tujuh 5,5 mm, dan pada bagian top ring 5,5 mm. Dan untuk spesifikasi pada Strom X Tridentech Trezora adalah TZS 631, PE 0,8 sampai PE 2, Jig weight 40 sampai 150 gram, Length 6,3 feet atau 190 cm. Oke kawan-kawan, jadi sekarang saya sudah memegang Joran Strom X Tridentech Trezora ini. Nah untuk pembelian, kita seperti biasa mendapatkan 1 buah sarung seperti ini dan juga 1 buah unit Jorannya. Dan untuk varian Joran ini cuma ada 1 pilihan di kelas spinning dengan PE 0,8 hingga PE 2 ya. Nah yang pertama saya akan bahas dari Joran ini adalah pada bagian blank. Nah disini untuk Joran ini dia menggunakan model one piece atau satu piece ya. Jadi nggak ada sambungan pertajaran ini dari ujung bat hingga ke ujung top rank itu menjadi satu bagian, nggak bisa dipisah-pisahin. Dan kemudian untuk tipe blanknya, disini dia menggunakan blank hollow ya. Dan untuk jenis karbonnya dia menggunakan torai karbon. Nah ini untuk torai karbon udah pasti top banget lah. Torai karbon itu udah kuat, ringan, actionnya juga, reaksinya juga top banget untuk torai karbon. Nah untuk motif blank disini dia terbagi menjadi 3 macam motif blank ya. Nah disini pada bagian batnya ini dia menggunakan motif blank natural dengan coating glossy. Kemudian pada bagian awal blank fightingnya dia menggunakan motif X-Wrapping. Kemudian di 85 cm dari ujung ring guide ke bawah itu dia menggunakan motif ulir dengan coatingnya itu coating doff. Kemudian untuk panjang, total panjang joran ini dari awal hingga ke ujung top rank itu panjangnya itu kurang lebih 190 cm. Nah kemudian untuk panjang, total panjang joran ini itu kurang lebih 190 cm. Nah kemudian panjang dari bat, dari ujung bat hingga ke ujung reel seatnya ini 56 cm. Dan untuk panjang dari ujung bat hingga nanti ke posisi reel armnya itu kurang lebih sekitar 40 cm. Jadi kalau ini dibawa main jigging, ini akan pas banget ya. Ini akan ngejepit di ketiak, pas banget posisinya. Dan untuk eva batnya ini bakalan terasa enak banget di bagian sini ya. Daripada kalau kita kena di bagian blanknya. Jadi ini udah ketutup eva, udah empuk banget lah. Nah kemudian di bagian diameter blank pada bagian paling ujung, untuk diameternya itu 1,8 mm. Kemudian di bagian atas reel seatnya ini mempunyai diameter 8,2 mm. Dan pada bagian paling bawahnya, blanknya ini mempunyai diameter 9,5 mm. Kemudian untuk aksesoris joran, pada joran Tezora ini semuanya sudah menggunakan keluaran dari Fuji ya. Di bagian reel seat ini, dia menggunakan reel seat dengan keluaran dari Fuji. Ini ada marking stromnya pada bagian reel seat, kemudian pada bagian eva-nya ini. Yang asik ini eva-nya kayak ada glitternya ya. Jadi kalau eva-nya ini kita genggam, ini rasanya keset banget, enak banget buat digenggam. Dan kemudian untuk bagian ring guide, disini untuk ring guide semua sudah menggunakan ring guide dari Fuji. Dengan tipe Alco Night Ring. Nah disini yang unik untuk benang pengikat ringnya ini, dia menggunakan warna biru toskah. Nah jadi disini joran kita akan kelihatan kesannya lebih unik aja. Jadi nggak bakalan sama dengan joran-joran yang orang lain pakai gitu. Kemudian untuk berat total joran ini, beratnya itu cuma 131 gram. Ini memang terasa ringan sih, karena untuk joran ini, ini terlihat bongsor ya, terlihat besar. Tapi kalau kita pegang itu terasa banget ringannya, feel-nya enak banget di tangan. Nah sekarang saya akan sedikit bending. Untuk bending-annya seperti ini. Untuk action joran ini, ini lebih mainnya ke fast ya. Kemudian untuk taper action-nya. Taper action-nya juga asik. Kemudian untuk balance joran, balance joran ada di sekitar sini. Ini pas banget, pas banget balas jorannya ini dipakai untuk nge-jig ya. Balance-nya ada di sekitar sini. Kurang lebih segini. Oke teman-teman, jadi untuk joran Tezora ini memang spesial didesain untuk bermain di kelas light jigging. Tetapi di sini pada nick-nya ini, dia termarking make around spesialis atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu spesialis tenggiri. Nah dari sini kita bisa memastikan bahwa selain enak untuk dipakai bermain dengan teknik jigging, joran ini juga pasti enak jika kita pakai dengan teknik-teknik seperti bermain loncar atau mancing ngalir. Dan kemudian untuk reaksi joran ini juga dibuat sedemikian rupa, agar bisa meredam kekuatan ikan-ikan dengan tipe-tipe sprinter kayak ikan tenggiri gitu kan. Soalnya kalau yang saya tahu, ikan tenggiri itu pada saat dia makin dekat ke perahu, itu kekuatannya akan makin gila, akan makin meledak lagi kekuatannya. Jadi joran ini memang didesain khusus untuk meredam kekuatan-kekuatan ikan kayak gitu, agar mancing kita bisa jadi basic. Kemarin juga saya sempat lihat ada yang upload, dia berhasil ngelenditin Marlin berukuran gede ya, menggunakan Strom X3 Dentech ini. Ini joran ini udah nggak sabar selagi sih, saya pengen coba buat mancing di spot SW, tetapi karena belakangan di tempat kita juga lagi kurang mendukung, cuacanya lagi amburadul lah, jadi saya belum tahu kapan baru bisa buat mancing SW lagi. Oke teman-teman, jadi untuk nilai plus dan minus dari joran ini, nilai plusnya udah pasti ada banyak banget nilai plus dari joran ini. Yang pertama, dia menggunakan sistem one piece ya, dimana untuk sistem one piece ini, kita ini udah memberikan nilai plus, karena joran ini jadi satu bagian, otomatis kekuatannya akan jadi lebih maksimal lagi. Kemudian dari aksesornya, semua udah full menggunakan Fuji. Kemudian modelnya juga, ini terbilang modelnya keren banget. Beda lah kalau kita lihat sama joran-joran lain itu, ada perbedaannya sendiri, dia ada kayak keunikan sendiri ya dari joran ini. Kemudian untuk blanknya juga, dia sudah menggunakan blank torai karbon, yang udah nggak usah diragukan lagi lah, untuk torai karbon itu udah, di kalangan para angler udah pasti terkenal banget untuk blank torai. Dan kemudian untuk bobotnya, ini juga terasa ringan banget untuk joran ini. Terus enak digenggem, real seatnya pas, dan juga balance-nya dapat banget, cakep banget. Dan untuk nilai minus sendiri dari joran ini, nilai minusnya ada di bagian one piece-nya juga ya. Karena ini untuk panjangnya bakalan bikin kita ribet, tapi saya rasa untuk kekurangannya ini, nggak bakalan menjadi masalah yang besar. Jika kita niat, gampang lah untuk ngatur masalah slip-slip atau bawa-bawa joran ini. Oke kawan-kawan, jadi kurang lebih seperti itu dulu, untuk bahasan saya tentang joran kolaborasi antara Strom, X, Tridentek, Tezora ini. Mungkin jika kalian yang lagi cari-cari joran-joran buat memancing dengan teknik-teknik light jigging, atau ngoncer, atau bottom fishing, ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kalian. Karena saya rasa joran ini bakalan asik banget untuk dipakai. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian sedia, silakan di-subscribe ya. Biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.